Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lerong Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 26 November 2021 Jumat akan biasa ke-34 Disusun oleh Frater Fritz Talan SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 21 ayat 29 sampai 33 Pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya Perhatikanlah pohon arah atau pohon apa saja Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas Kalian tahu dengan sendirinya Bahwa musim panas sudah dekat Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi Ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat Aku berkata kepadamu Sungguh angkatan ini takkan berlalu Sebelum semuanya terjadi Langit dan bumi akan berlalu Tetapi sabdaku takkan berlalu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Renungan kita hari ini berjudul Mengenal Tanda Kerajaan Allah Bacaan Injil pada hari ini Menghadirkan kepada kita Kisah tentang Kerajaan Allah Yesus dalam Sabdanya Menegaskan bahwa Kehadiran Kerajaan Allah Dapat diketahui dalam bentuk tanda-tanda Seperti pohon-pohon bertunas Sebagai tanda datangnya musim panas Demikian pun Kerajaan Allah Pengajaran Yesus kepada muridnya Tentang Kerajaan Allah Juga merupakan sebuah pengajaran Untuk kita sekalian sebagai pengikutnya Yesus memberi pengajaran Dengan mengingatkan Bahwa kita mesti membuka mata hati Mata iman kita Untuk mengenal tanda-tanda hadirnya Kerajaan Allah Tanda-tanda Kerajaan Allah itu Dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari Misalnya Melalui peristiwa atau pengalaman hidup yang mengembirakan Menyedihkan Atau juga melalui peristiwa bencana alam Yang mengancam hidup kita Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami Sesungguhnya adalah tanda-tanda kehadiran Kerajaan Allah di tengah-tengah kita Untuk menyadari kehadiran kerajaan Allah Dalam peristiwa-peristiwa tersebut Dibutuhkan sikap keterbukaan dari pihak kita Untuk merefleksikan setiap peristiwa yang kita alami Dengan merefleksikan peristiwa-peristiwa tersebut Kita akan sampai pada perjumpaan dengan Allah Kita akan menemukan di sana Bahwa Allah hadir Untuk mengingatkan kita Supaya kita tidak jauh dari Allah Jika kita mampu merefleksikan Dan menemukan setiap peristiwa hidup kita Dan terus berjaga-jaga Maka sudah pasti Kita akan siap Untuk menanti kehadiran kerajaan Allah Dengan demikian Marilah Kita terus berjaga-jaga Untuk membaca dan mengenal Tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah Di tengah-tengah kita Marilah kita membuka mata iman kita Dan dengan sungguh-sungguh merefleksikan Setiap peristiwa hidup kita Supaya kita Layak Menyambut kehadiran kerajaan Allah Ya Tuhan Bukalah mata iman kami Agar mampu merefleksikan Kehadiran kerajaanmu Di tengah-tengah kami Lewat peristiwa-peristiwa hidup Yang kami alami Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Devisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Dalam satu hati Dalam satu hati Dalam kasih Yesus Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mari batu silam dengan air kasih Supaya bangu abangnya Biar injil Tuhan Salamu menyala Di tanah rumahmu Terima kasih telah menonton